Hai, kali ini saya akan menyampaikan kepada kalian 3 tempat musata menarik di Sumatera Utara Tahukah kamu Sumatera Utara tidak kalah indah dengan pulau lain di Indonesia ini? Jika belum tahu, kali ini saya akan memberitahuan kalian secara singkat diantaranya yaitu 1. Danatoba Danatoba adalah sebuah kadewan alam yang sangat menakjubkan di tengah dan namun kali terbesar di dunia ini Juga terdapat sebuah pulau yang berkurang cukup besar yaitu Pulau Samosir Danatoba menjadi tempat yang sempurna untuk bersantai karena udaranya sangat sejuk dan suasana Suasananya amat, tenang Dan untuk kedua adalah Pulau Nias Pulau Nias ini terletak di bagian barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia Nias memiliki besona alam yang tak kalah menariknya dengan daerah lain di Indonesia Ada 5 rekomendasi pulau dengan pemandangan eksotis yang wajib kamu sambangi saat berkunjung ke Nias Dijamin bisa bikin kamu liburan lebih berkesan Yang terlalu yaitu Pulau Telo Pulau Telo terletak di Nias Selatan Dan kedua Pulau Asu Pulau Asu terletak di Kecamatan Sirongu, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara Dan untuk ketiga ada Pulau Wunga Pulau Wunga yang terletak di Nias di bagian utara ini terletak bis Ini adalah sebuah surga bagi para pecinta pantai Dan untuk keempat ada Pulau Winako Pulau Winako merupakan bibusan yang tergiri dari pulau-pulau kecil kindahan Yang dimiliki Pulau Winako tidak diragukan lagi Pulau Winako banyak dikunjungi oleh para wisatawan asing untuk berselancar Tempat ini memiliki ombak yang cukup lantang Membuat Pulau Winako di Nias sebagai surga bagi para selancar Atau para koselancar Tak perlu risau jika tidak bisa berselancar Karena kamu masih bisa Mengesplor keindahan biota laut Atau biota di bawah laut Pulau Winako dengan cara snorkeling Dan untuk timah ada Pulau Bawa Pulau Bawa masih masuk bagian dari bibusan kekulauan Hinako Itulah tidak heran jika Nias menjadi destinasi favorit para wisatawan lokal dan wisatawan manca negara Dan untuk destinasi wisata yang ketiga di Sumatera Utara adalah Bukit Lawang Nah, Bukit Lawang ini merupakan tempat rehabilitasi Bagi orang hutan yang telah berdiri sejak tahun 1973 Dan tempat pengamatan orang hutan Sumatera Utara sejak 1991 Teratak di kecamatan Borohorok, Kabupaten Langkat Sumatera Utara Nah, demikianlah informasi destinasi wisata yang ada di Sumatera Utara Sekian informasi dari saya